Intro Ini sekarang adalah hari Jumat, betul ya? Hari Jumat Beberapa hari lalu Suara saya mulai serak Hari Jumat ini Semakin serak suara saya Tapi gak apa-apa, saya tetap senang Karena malam hari ini tamunya di studio Kece-kece banget, luar biasa Keren-keren Semuanya pake seragam Untung mukanya gak seragam ya Cuma seragam kecenya aja Malam hari ini tuh Terus saya sebetulnya sebel banget ya Karena suara aku masih serak Padahal yang datang kesini Ini ada teman-teman aku Yang mereka tuh kayaknya pengen banget Aku gabung sama mereka Jadi ini ada Satu grup yang mereka sudah mengubah namanya Aku pengen tau nanti Arrangement musiknya dan lain sebagainya berubah juga Tapi aku tuh ditelepon sama salah satu personenya kemarin Sama Widi Kita tuh emang Friend, best friend gitu Widi bilang Sar ini dong Aku tuh kesepian jadi cewe disini Katanya Boleh dong kamu gabung sama kita gitu Terus dia tuh pengen banget Aku nyanyiin lagunya mereka Gitu Iya Tapi suaraku serag banget Ya udah gak apa-apa Mungkin gak usah nyanyi sama mereka Mungkin nanti aku di video clip mereka aja Si Eh panggil ya Aku kasih tau siapa tamunya ya Kira-kira udah tau kan? Viera Til tau kan? Oke Panggil yang keras ya Eh suara aku gak bisa keras-keras Oke Tamu pertama malam hari ini adalah Viera Semua kan curhatku Tentang dirinya Aku mau dua kali Oh kok banget Eh belum disuruh duduk tuh Oh iya Jangan duduk Oh ini ada empat Oke Jadi Sorry ya Widi ya Menjawab pertanyaan kamu kemarin Dan aku tau kalian semua udah gak SMS Aku juga minta aku gabung sama Viera Til Oh iya Tapi suaraku tuh lagi serag banget Dan memang Aku belum bisa gitu Gapapa kan kamu masih jadi siapa sendiri ya disini Oh aku sedih Kamu sedih ya Iya Yaudah tapi kalian tetep perform kan nanti kan? Iya Semoga kayangan ini tidak terlihat Dengan suaraku begini seperti nene-nene lagi ngomong sama cucu-cucunya ya Iya Tetep 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 oke ya Kevin Asyik Ini Viera Til kan Ini berubah namanya udah dari kapan sih? Udah dari Februari ya Dari Februari Jadi tahun ini ya Iya 10 bulanan ya Tapi kalo namanya berubah Anansemen apa segala macem musiknya gitu Ada perubahan sedikit juga gak sih? Iya Jadi di Nanti kita udah dapet ini gak? Dapet dong Oh yeay Udah beli voucher kaos bro Aku voucher kaos nantinya bisa ditutur mbak Udah ya mbak ya Jadi berubah juga Jadi kayak contohnya di Cinta Butuh Waktu itu kan Kita juga Nambahin stringnya juga Terus lebih ke Lebih apa Lebih menyesuaikan umur kita yang sekarang Oke oke Suara udah pecah Sebenernya kalo di Perlatiin tuh di lagu itu serak banget suaraku Cuma karena Ditahan supaya gak serak suara kamu mulai pecah Oh iya Sudah dewa Aku juga ini Sama Sama tuh lagi menuju akil balik Bentar lagi Aku tunggu jakun Itu tapi perubahan itu kenapa? Menurutnya dalam aransemen musik itu kenapa? Apa karena Berubah nama? Kita juga harus berubah sesuatu deh Atau Apa pengen memang pengen sesuatu yang beda aja Supaya Apa namanya Ngerangkul fans dari segmen lain Pasal baru Mau lebih fresh aja ya Dengan umur kita yang baru Kedewasaan kita yang ya mulai dewasa Amin Amin Roh kita dalam band Makin menyatu Nama yang baru Lagu baru Semuanya mau Baru aja Roh dalam band makin menyatu Aku suka banget Berarti Berarti maksudnya udah pas nih segini aja Gak mau nambah personil lagi Gak mau nambah personil lagi Featuring aja Featuring 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 In the video clip Gimana? Raka gimana kalo misalnya Menurut kamu aku bisa masuk dalam Featuring Featuring Bisa Pas ya Ya udah Kalo kalian gak mau aku mau bikin band sama dia Raka Oke tapi kita kalo gak ngomongin soal Featuring Kalian ini juga Masing-masing juga sibuk dengan anda Usaha-usaha sendiri ya Kalo kamu sih udah jelas You are the king of Aprilio Kingdom Itu udah menyita banyak waktu ya Sehari-hari Ngurusin ini Ngurusin Featuring Ngurusin yang lain juga gitu kan Apa namanya Semoga semua bisa berjalan lancar gitu Amin Itu sih bagi waktunya gak terlalu susah pasti ya Karena ini kan dalam satu kesatuan Tapi yang lainnya misalnya kayak Widi Widi ini terlalu punya online shop Online shop Apa aja sih di online shop itu? Itu clothing-an cuma emang Lewat online aja sih Berarti online shop ya? Iya Jadi clothing aja Ini ada Ada fotonya mu Ada yang tertarik Mau beli barang-barang di tempatnya Widi Ker Oke Itu online shop jadi clothing baju-baju Untuk Iya Dari mana baju-baju? Dari tempat lain? Enggak sih aku Kaos aja sih Iya orang yang biar VRN-nya bisa pakai Maksud Biar bisa pakai gitu Dan kebanyakan aku bikin ya Keren deman aku aja Apa yang aku pakai Aku pengen sharing Share juga ke mereka Oke Biar ngerasain apa yang aku pakai juga Cuma emang lagi Lagi istirahat sih Oh itu lagi istirahat? Belum restock lagi Capek restock ya Kenapa lagi istirahat? Kenapa lagi sibuk sama Vieratil? Vieratil iya Dan emang apa ya Karena itu aku sendiri yang ngurusin Jadi kayak capek restocknya aja Jadi lagi sibuk Pengancap sama lagi Promo drama seri juga Oh kira Oh my god Panyak banget waktunya Jadi kalo istirahat ngapain? Kalo gak kerja kamu ngapain? Pacaran Oh my god pacaran Gitu Aku juga pengen pacaran Sama tidur aja Oke Oh paling aku latihan Nanti ada ya Sesi hobi Pertanggian hobi ya Apa kamu? Ada hobinya apa emang? Sekarang lagi hobi nembak Hobi nembak? Aku juga hobi nembak Nembak cowok ya Nembak cowok ya Nembak Nembaknya cewek-cewek jagoan gitu 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 Tomb rider gitu Aktif Keren banget Kok bisa itu diajak temen Atau pengen sendiri Atau gimana? Kenalan dari Papa sih temen-temen Papa Oh iya Dan Eyang Putri Dulu juga atlet member Jadi ya sekalian aja Jadi sekalian Ah keren Sesuatu hal yang aku belum pernah coba Mungkin besok-besok aku boleh coba deh Ayo Kalo Raka juga nih Raka Ada clothing baju Juga clothing baju Ya iyalah clothing baju Bisnis clothing juga Iya Celana Tas Ini aku lagi pake brand dia nih Ini? Yang mana? Dua-duanya Dua-duanya? Oh ya? Iya Jadi kamu di jalan sendiri juga semuanya? Aku lebih ke ini sih Jadi ada freelance designer Jadi cuma bayar per artwork Terus Produksi Di sendiri gitu Oke ini fotonya Ini Kalo ini twitter kamu bener gak? Betul Oke ini gak ada yang ngebajak kan? Insya Allah gak ada Jadi tapi ini Bagi waktunya juga gak ribet ya Maksudnya Ini kamu sama temen-temen apa sendiri sih? Sendiri Sendiri? Tapi ada yang bantuin juga sih Ada yang bantuin Jadi Berapa persen waktu kamu disitu? Berapa persen Waktu kamu disini Lebih banyak pastinya Di Viera Telong Pastinya 90 persen 10 persen lah 90 persennya Viera 10 persennya sini Oh ya? Ada gak fans-fans Yang dateng ke toko kamu gitu Dateng? Ada tokonya kan? Lebih ke office gitu sih Ada office-nya oke Tapi kalo mereka tau gitu Kompis itu ada yang dateng gak? Aku pengen ketemu sama dia aja Pengen foto Pengen foto Karena kalo di Viera Telong lagi manggung Susah banget fotonya Gak ketemu ya Ada gak yang suka gitu? Ya paling kalo lagi bikin acara aja sih Kan suka bikin acara kayak setahun Ada bikin acara dua kali lah Bikin acara di kantor Dateng juga fans-fans dari situ Gak gitu sih Gak gitu sih Orangnya lebih keluar mungkin ya Masih behave lah Masih behave Masih behave Tapi aku kalo ketemu orang yang aku suka Aku tuh behave Gak megang-megang sih cuan Gak megang sih cuan Kalo terian kamu aksesoris hobi Online shop aksesoris Aksesoris apa sih? Ada gak fotonya boleh liatin dong? Fotonya Ini semua punya bisnis Ini yang bikin siapa? Triali Lucu banget Ada desainer juga sih sama Ada desainer juga? Ada gua thank you thank you My god Kok lucu banget sih aksesoris Eh kalian semua punya bisnis online Punya clothing Punya sepatu Punya tas Punya itu gak ada babat aku sih Gak ada yang jawab Gak ada yang jawab Gak ada yang jawab Berarti semuanya fashionable ya Kamu tuh bisa satu gruppernya fashionable semua loh Kamu tuh milih-milih orang itu Semua emang harus fashionable gitu gak sih? Di alam bawah sadar sih Karena malah mereka Mereka lebih fashion dari aku sebenernya Oh iya sih? Gak soalnya kan mereka semua bisnisnya di fashion gitu Jadi pasti Semuanya ya kalo orang di bisnis fashion Berarti you have passion for that gitu kan? Semuanya Kalo hobinya apa hobinya? Kamu tadi lagi nembak Iya Selain nembak ada hobi cewek gak? Di cewek Salon paling Ke salon Oh ke salon Kerimbat, medipedi, facial Dokter muka, kulit Semua dari dulu iya Dari kecil Dituntut gak sama dia Pokoknya kalo Di Viera tuh harus selalu keci Jadi harus nyalan Kalaupun dia ngomong aku juga gak denger Gitu Gak mau ngecanggaknya Tapi gak dong Tapi kan untuk yang diliat kan harus Memang harus keci Gak dia udah tau Gak usah dibilangin udah tau Seksionista Dia juga cowok salon nih kayaknya Ada hobi lain gak? Kamu di rumah aja Semua apa dia di rumah sih? Hobi 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 Main bulanya? Main bulanya Gamer kita gamer sih Gamer banget Cowok-cooknya gamers Gamers semua cowoknya gamers 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 punya apa? Buahnya Buahnya Oh iya punya buahnya Gila Beneran Beneran Udah ada license nya kok Tenang aja Gamer masih kecil aja Ntar kalo udah gede juga gak taro rumah Kalo udah gede jadi Kementas Rompet lah dong Mau di kemana ini udah gede Di sungguhanin ke kebun binatang Oh ke kebun binatang Di donate lah Tapi di kandang apa suka di genong-genong gitu? Di akuarium gitu Gila ya Dia tangan tenang banget Pialanya buaya Macem-macem Di rumahnya gak ada tulisan awas anjing galak Awas buaya galak Kalo Trian ada anjing Trian ada anjing Trian ada anjing Oke Ada banyak gak? Engga satu aja Satu aja Katanya Widdy kamu bisa balet Ya Coba coba Praktekin Itu balet sampai sekarang masih gak sih balet? Sampai sekarang masih gak balet? Aku dangga itu dari SD kelas upa sampai SD SMP kalo gak salah Cewek tuh semua balet kecuali aku ya Gak bisa balet Aku semuanya sih kak atau teh atau mbak atau tante atau tante? Kita kan seumuran sih Oh oke Kasih Seumuran cuma beda rambut doang ya Gila Iya semuanya aku coba sih Kayak les drum iya les piano iya les guitar iya Terus balet Yang paling dikunin sih balet Pokoknya seni semuanya coba Seni iya terus atletik olahraga Olahraga semuanya aku cobain juga Main naik motor juga Graffiti juga Itu karena kepengen apa dari orang tua yang kamu harus coba? Engga aku sih Emang aku saat itu lagi pecicilan kali Lagi mencari jati diri Aku sampe sekarang masih jari Udah mereka tuh mau jati diri Iya hebat banget Dan yang keren juga ya Mereka tuh katanya kesini naik motor loh Emang kesini naik motor? Naik motor Kile lo Naik motor sendiri atau pada bonceng-boncengan? Ini kita udah setelan motor banget tadi Ya saling memang bonceng lah Hah? Ada gambarnya Pangku-pangkuan Nanti ya kasih lihat ya Oke 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 Nanti dikasih lihat bahwa mereka kesini katanya naik motor Berarti kalau besok-besok aku kena macet di Jakarta Bisa telpon salah satu ya Capci Oh ojek dong Ojek online Ojek online Ojek online Antara aku doang Antara aku doang Gitu ya naik motor gitu Ya kalau bahasa arah sih boleh Kau bisa ada motor Bisa Belajarnya lama gak sih? Cuma metik kok Oh enggak Metik kok Kalau yang lainnya capek aja Ngapain capek-capek Udah ada metik enak Tinggal gas ramp gas ramp Ngapain susah-susah Kecuali Aku gak bisa Aku harus diajarin Tapi aku mau diajarinnya sama Oh yaudah Gapapa nih Sebetulnya Sebetulnya aku tuh pengen banget lihat kamu balet Karena kalau nembak susah ya Aku takut ada yang codet disini Kalo kenapa ini Takutnya gitu Tapi kamu udah lama gak balet ya Enggak sama sekali udah Oke Kevin Balet Balet Oke Kita disuruh dulu sebentar Aku perlu yang angkat-angkat Ngorakanku Abis ini kita obrolin lagi Soal hobi mereka Tetap secara sehat Jadi tadi kita lagi ngobrol soal Fiera Tail ini datang kesini pake motor Kayak motor Serius? Iya ada Ada tayangan ya Boleh tolong diputarkan untuk semuanya lagi nonton Ini dia nih Ini dia Gimie 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati